Ex-Vocalis Superglade Lukman Laksana Raka Logatama alias Buluk Superglade kini dicari. Buluk diduga melakukan penipuan senilai miliaran rupiah. Keberadaan Buluk kini jadi misteri. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jait Brennan? Kita akan bahas misteri hilangnya Ex-Vocalis Superglade, setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah? Yuk kita mulai! Buluk Superglade sendiri dinyatakan hilang kontak sejak tanggal 13 Mei tahun 2022. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menerima dua aduan atas dugaan penipuan yang dilakukan Buluk Superglade pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Dalam laporan pertama, Buluk Superglade dilaporkan atas tudingan membawa lari uang sebesar 1,45 rupiah miliar oleh seseorang bernama Besli Irawan Sinaga dengan dugaan penipuan berkedok investasi bodong. Sedangkan untuk laporan kedua, Buluk Superglade dilaporkan oleh seseorang bernama Yosi yang mengaku merugi 50 juta rupiah atas dugaan serupa. Hingga kini tak diketahui keberadaannya. Namun, korban penipuan Buluk Superglade mengungkap keberadaan terakhir yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh seorang korban bernama Besli Irawan Sinaga, Buluk ex-Superglade sempat ditemui di apotek kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan. Namun, Buluk saat itu ditemukan sebelum pemberitaan terkait penipuan berkedok investasi bodong beras bulog terekspose media. Saat diselidiki lebih lanjut, Buluk menebus obat yang ia ambil dengan nama berbeda yakni Rahmat.